Intro Baru-baru ini, Intelijen Amerika Serikat melalui surat kabar mengklaim jika kebocoran pipa Nord Stream disebabkan oleh kelompok pro-Ukraina. Klaim ini langsung dijawab oleh jurubicara Rusia, Dmitry Peskov. Ia menilai jika media barat tengah melakukan propaganda sistematis. Propaganda itu dijalankan secara serentak oleh media arus utama barat seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Peskov menyebut penyebaran disinformasi oleh barat ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya. Diketahui, Intelijen Amerika Serikat menentang hasil penelusuran khusus jurnalis kawakan Washington, Seymour Harris. Dari penelusuran itu, Harris menyatakan peledakan ini diperintahkan Presiden Amerika Joe Biden. Operasinya dijalankan tim khusus di bawah koordinasi Jack Sullivan, penasihat keamanan nasional gedung putih. Namun, Intelijen Amerika Serikat menolak hasil itu dan menyatakan dalang sabotase tersebut ialah kelompok pro-Ukraina. Kabar ini disusul pemberitaan dari Jerman yang melaporkan penyelidik mengidentifikasi kapal yang digunakan penyabot. Mengenai hal itu, Peskov bertanya-tanya bagaimana pejabat Amerika?